Intro Saya berada bersama aktor-aktor Eh tunggu sebentar, tunggu sebentar Kalau Om Indro kan oke, filmnya ada banyak aktor Aku bisa menyebut, Om menurut Om aku bisa menyebut mereka ini aktor gak? Sudah bisa disebut aktor Boleh ya? Bisa, karena mereka stand-up komedian Oke Jadi salah satu bagian dari stand-up komedi adalah acting Jadi ada yang kita nilai, bahkan mereka dikasih teori ke aktoran Sebentar Om, soalnya wajahnya Dodit sedikit belagu Pasti belagu aktor, langsung beda wajahnya Om Jadi mungkin gak usah terlalu di Ya kalau gitu gak usah lah disebut aktoran Tapi mereka sedang terlibat satu proyek nih judulnya Modern Gokil ya Tapi sebelum kita masuk bicara tentang Modern Gokil ini Aku pengen tanya dulu Om Indro sudah ada dari sejak aku masih kecil Dengan Aku tua banget ya Aku mau bilang gini Semenjak aku masih kecil, aku tuh sekelas sama Om Indro Aku dong yang dua Jadi bukan saling menguntungkan tapi saling merugikan Itu lagi sama-sama gak apa-apa Jadi aku sudah sering nonton filmnya Sekarang juga Om Indro banyak banget filmnya Hampir setiap ada film komedi yang gimana gitu di Indonesia pasti ada Om Indro nya Mereka pasti meminta Om Indro untuk hadir di film itu Perbedaannya shooting film komedi pada saat itu Waktu masih ABG ya Om ya Sama yang sekarang ada bedanya gak? Ada Aktornya pasti beda Tapi cara pembuatannya dari skript dari apa gitu ada bedanya juga? Yang jelas bedanya waktunya ya Oh iya 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 Jamannya ya Bedanya gini Dulu kan saya lulok Jadi itu beda banget Dari tekniknya juga beda Dari prosesnya ya Kita kemudian dubbing Ngedub ya Kalau yang suaranya kurang didub oleh orang lain Terus kalau sekarang kan enggak Sekarang lebih bisa ketika kita main suaranya juga semuanya satuan apa ya Lebih bisa total jadi ya Iya total Kalau dulu kan enggak Kita waktu itu marah-marah kayak gini Terus ngedubnya kadang-kadang kita lupa marahnya karena kita harus menyesuaikan lips kan Iya iya bener Oh iya Jadi lebih susah menurut saya Lebih susah pada saat itu Dan dulu kan biasanya cuma satu kamera aja Sekarang kan lebih banyak multi kamera kayak gitu ya Kadang-kadang dimainin tiga kamera Bahwalaupun juga kadang-kadang satu kalau close-close kayak gitu Tapi kalau dulu itu benar-benar satu aja terus Jadi banyak sekali kita diulang-ulang Iya 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 Lebih capek Lebih capek dan nunggunya juga lebih lama Oh nunggu lebih lama Kalau sekarang kan ngeset tulang Sudah kelihatan di monitor Kalau dulu kan enggak Jadi mereka harus cuma pakai alat-alat aja dan kita baru tahu itu bagus Apa enggak seminggu kemudian setelah itu di print Oh sesudah jadi dicetak gitu ya Di afdrek Enggak sampai afdrek Sorry baru lahir enggak ada yang ngerti Apa itu afdrek aja Oke Ini wajah-wajah berdua sudah nanti untuk ditanya Tapi sebelum aku bertanya kepada kalian Aku pengen lihat ini ada contoh film di saat aku masih kecil Mungkin ini ada yang belum lahir pada saat itu ya Mereka bilang mungkin udah pasti kali belum lahir Kita kasih lihat dulu ya Om ya sebentar ya Silahkan tolong diputar teman-teman Kalem Jangan cepat-cepat mata gelap Istiqafar Kita tanya dulu dia Astagfirullahaladzim Ibadah mau ngapain sih? Pasarip kasih dong keterangan Take it easy, beri Masukin dulu dong Halnya ada peraturan baru Nah Ada peraturan apa sih? Nih Jeliat dulu Peraturan melulu Dari mana jalannya lho drong Ngaku-ngaku segala macem Bapak Asuh Enak aja Aku ini sebetulnya keturunan orang yang punya potensi besar untuk menguasai dunia Keturunan Marko Polo aku ini Ada setambungnya dong Enak aja aku pikir Herder Udah deh Yang penting sekarang bagaimana kita hati-hati di dalam mencari pekerjaan Ya ilah Ini udah bunuh Maksud gue tadi Bagaimana kita mencari pekerjaan dengan hati-hati Jangan sampai salah langkah Apalagi nginjek-nginjek orang lain Itu pasti gak bener tuh Hei Kurang ajar kalian Wah kepala orang Matamu cari gimana? Sini Cari Itu Waktu aku masih kecil Aku ingat nontonnya di Surabaya masih ada drive-in dulu Nontonnya di drive-in Iya Seru banget Pasti diajak sama papa Nah Kalau Sekarang udah gak ada drive-in Dan filmnya Kurang lebih kalau komedi tetap bisa bikin orang tertawa Pasti ada bedanya Tapi aku pengen tanya dulu Kalau mindor lagi dulu ya Kalau dengan aktor-aktornya Yang sekarang sama yang dulu Ada perbedaan jauh? Ada perbedaan ya Plus minus gitu ya Plusnya mungkin kalau yang dulu Kita dipaksa untuk bener-bener ngerti screen direction Oke Bahkan kita kontrol lampu Oh ikutan juga? Iya Karena Kalau diulang-ulang semakin mahal Karena itu kan cellulo itu per Can-nya Iya Jadi harus kerjasama semua Ngecek semuanya ikutan juga Kalau sekarang bisa dihapus-hapus Ini ngerti lampu gak ini? Gimana? Kalau mereka datang ke lokasi gimana? Ya Kalau sekarang anak-anak lebih pada pendalaman materi ini Mereka lebih pintar-pintar Karena anak-anak sekarang makin pintar Saya gak bilang pandai loh ya Oh beda Makin pintar Pintar itu anggota DPR pintar Kalau gak gak akan keundungan kerja dia Pandai itu beda lagi Aku nyasias aja deh Jadi Apa? Lebih Mereka lebih pendalaman untuk cerita Apa segala macam Wah lebih Mereka tangkas Oh iya Karena mungkin Gak gini ya Tidak ada waktu Karena mereka tidak fokus Konsentrasi gak pecah Eh tapi kalian Dengan Kalian bisa Dalam satu projek Dengan aktor seperti Om Indro Untuk kalian itu Gimana pengalamannya? Belajar banyak dong pasti Mbak Saya haus Saya haus Itu tuh Ginom aja mas Gak usah minta izin juga Sebetulnya Dari tadi itu Cengar-cengir itu haus ya? Iya Dijalab Oke Gak udah cukup tadi Dari Boris Dari Boris Dari Boris tadi udah Bagus aku udah suka Dari Boris Itu Ditanya sama kakak itu Gak dari Boris kau katanya Dari Boris Aku Gak nyangka aja lah Dulu nonton pas lebaran ya kan Sekarang syuting sama Waduh Ternyata ya Banyak curi ilmu gak? Banyak Banyak diajarin Gak pelit ilmu Sama sekali Oh banyak diajarin? Banyak diajarin Oh iya Seperti apa? Ada ingat satu yang kamu Pernah dikasih Masukan sama Om Indro? Kalau lagi adegan minum Oh kenapa emang? Betulan diminum Karena dipotong Ada dikat gitu kan Ya dari sini Mending bagus Lebih bagus Kalau dari langsung Agak diminum dikit gitu Oh jangan Acting-actingan Jangan pura-pura Oke Ini pengen Ngasih tau banget nih cerita Saya juga gitu Jadi sama Pak D Dikasih ilmu ya Pak D Kayak apa? Opo Gak tau Jadi saya diajari Pokoknya harus acting gitu Coba kita lihat aja filmnya ya Boleh aku kasih cuplikannya ya Modern gokil Segokil apa sih? Segokil doodit gak sih? Selamat Aku berdoa biar Bacai Rodanya tetap tiga Rodanya tiga aja Jalannya kayak setan Apalagi kalau empat Se-gokil So sweet Mobilnya lelek banget Jangan disalip dong Jangan disalip Oh Allah Jangan 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 Ini belum seberapa nanti Ada kejutan yang lebih hebat lagi Tunggu tanggal mainnya Minggu depan ya Modern gokil Itu siapa pengemudi bajainya yang aku mau tau Pake ada khusus pembalap atau gimana bajainya sampe bisa begini Itu setengah hari tiknya itu Itu kan bajai Iya setengah hari Cuman bajainya doang itu Karena kan harus atraksi Iya itu siapa yang bawa Tukang bajai beneran Oh iya bukan kamu ya Bukan gak bisa Gak masalah kita gak ada yang nyalahin Jadi ini tentang cinta komedinya Ada cintanya Pokoknya komedinya ini di sebuah rumah kos Terus saya kalau tadinya saya gak kos dulu dulu Sekarang bapak kos Jadi bapak kos dengan istrinya yang luar biasa hebat Tentu ya Ada percintaan antara mereka dan satu cewek Ada Oh oke Cewek ini juga cantik-cantik Oh cantik-cantik Aku gak diajak main Om kasih tau dong ke itunya Gak apa-apa gak masalah Gak apa-apa gak masalah Gak apa-apa gak masalah Gak apa-apa gak masalah 17 September nonton filmnya Modern Girl Sampai-n talking Bukan bout略 rodang Pian ges filed Pian house Pian house Pian name Pian hưng D Maori Pian dressed Pian Pian cái Terima kasih.